Zenab. Tadi Kang Iqbal. Pada sebuah hari, ku berjalan melangkahkan kaki. Langkahku terhenti, mulutku terkunci. Sebab seorang bidadari tersenyum padaku. Mata ini tidak ingin berbuat zina, dan hati pun tidak ingin dikuasai nafsu. Tetapi, bidadari itu selalu hadir dalam jiwaku. Siapakah bidadari itu? Ku ajak seorang gadis untuk temaniku menemuinya. Tapi langkahku terhenti kembali. Apakah ini yang dinamakan cinta? Ku memuji kebesaran Allah dan keindahannya yang telah dia tampakkan. Sanggupkah aku mengenalnya oleh Iqbal Maulana? Salam Sobat Genta Buwana. Kita jumpa lagi di channel Untukmu Indonesiaku. Kita akan membahas atau mengulas pemain-pemain Genta Buwana. Khususnya untuk episode sekarang adalah pemain yang bermain di film Cahadat Cinta. Produksi Genta Buwana. Kita akan mengulas salah satu toko yang cukup menarik menurut saya. Yaitu Hasan yang diperankan oleh Afandi di dalam Cahadat Cinta. Waktu kamu pertama kali masuk ke Sandrin ini, apakah kamu juga disuruh mengambil air seperti aku? Enggak, Kang. Lalu kenapa aku disuruh, San? Apa maksudnya? Apa karena aku buta terhadap agama? Enggak tahu bagaimana saya bersuci. Enggak bisa sholat. Wawlawalam, Kang. Tapi saya yakin, kayak sepupnya tujuan yang baik buat Kang Iqbal. Apanya yang baik, San? Udah dua bulan aku disini, tapi apa yang aku peroleh? Aku kan juga ingin seperti kalian. Bisa sholat, bisa mengaji. Insya Allah, Kang. Suatu hari nanti, Kang Iqbal bisa melakukan itu semua. Lebih baik Kang Iqbal menanyakan ini semua pada Kang Rahmat. Dia lebih tahu jawabannya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Itu tadi, Hasan pertama kali muncul di mana dia bersama Iqbal di tepi danau. Dia memberitahu beberapa hal tentang tradisi-tradisi atau beberapa perilaku-perilaku yang selama ini sudah menjadi satu kebiasaan-kebiasaan para santri di pesantren Tegal. Dia menjadikan milik Kiai Haji Badar. Kang Iqbal! Kang Iqbal! Gawat Kang! Kang! Kang Iqbal! Gawat Kang! Kang! Pak! Pak! Ada apa, San? Kiai Subadar, kan? Sedang mencari Kang Iqbal. Belum hara besar. Emangnya ada apa, San? Untuk apa Kiai Subadar mencariku? Apa yang telah Kang Iqbal perbuat sama Neng Aisyah? Sampai dia menangis. Aisyah? Dia itu siapa, San? Neng Aisyah itu putrinya Kiai Subadar. Tadi Kang Iqbal bertemu dengan dia, kan? Masya Allah. Aduh, mati aku, San. Jangan-jangan gadis yang baru tadi aku cacau maiki itu Aisyah. Sudika kiranya kalau Kang Iqbal memanggilnya dengan Neng Aisyah. Kenapa harus pakai Neng? Tempuk tirinya Kiai. Iya, iya, iya. Neng Aisyah. Lalu, apa yang harus aku lakukan, San? Demi Allah. Aku takut sekali. Aku malu, San. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, Kang. Kang Iqbal harus menemui Kiai Subadar dan Neng Aisyah. Kang Iqbal harus minta maaf. Tapi aku gak berani balik, San. Lalu Kang Iqbal mau apa? Masa mau diam aja? Diam tidak baik menyisahkan masalah, Kang. Itu juga sih kata orang-orang. Tapi aku gak berani menemui mereka sekarang, San. Ya sudah, lebih baik. Kang Iqbal tenangkan diri dulu. Aku baik dulu, Kang. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toko ini cukup menarik. Dan Afandi begitu bagus memainkan perannya. Yang dimana salah satu santri yang sedikit terpengaruh Atau terpengaruh oleh pikiran-pikiran Iqbal Di dalam menganalisis satu masalah. Atau terpengaruh oleh pikiran Iqbal. Oh iya, Kang Iqbal kapan mau bertemu dengan Kiai? Walu walang. Loh, kok Kang Iqbal mau kayak gitu? Entah lah, San. Tiba-tiba aku berpikir harus menjigir dulu dari pesantren ini. Berarti Kang Iqbal mau lari dari orang jawab dong? Bukannya gitu, San. Aku hanya membutuhkan sedikit waktu Untuk bisa minta maaf pada Kiai. Terutama pada Aisyah. Aisyah lagi, Aisyah lagi. Neng Aisyah! Iya, maaf San. Aku akan menulis surat untuk Neng Aisyah. Tolong kamu sampaikan padanya ya. Aku! Dan kemunculan Afandi Memerankan tokoh Hasan ini cukup konsisten. Ada beberapa hal yang Menurut dia Yang tradisi-tradisi di pesantren Yang selalu dia munculkan Dan dia selalu mengingatkan kepada Iqbal Kenapa, Kang? Kelihatannya suntuk banget. Aku bingung dengan Kang Rahmat. Sepertinya dia sedang marah padaku. Dia sama sekali gak mau menegur Kusan. Sudah seharusnya Kang Rahmat tuh marah sama Kang Iqbal. Loh, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Emangnya apa salah Kusan? Kedekatan Kang Iqbal dengan Neng Aisyah Gak menjadi bahan gunjingan para santri di sini. Kami semua menganggap Kang Iqbal ada hubungan khusus dengan Neng Aisyah. Wow, loh, Hisan. Aku dan Aisyah sama sekali gak ada hubungan apa-apa. Malah, Dia udah keanggap seperti saudaraku sendiri. Dia udah keanggap seperti adik. Tapi seharusnya Kang Iqbal tuh mau sendiri. Tidak sepantasnya Kang Iqbal berdoa Dengan perempuan yang bukan murhimnya. Apalagi Neng Aisyah sudah dijodohkan dengan Kang Rahmat. Aisyah sudah dijodohkan dengan Kang Rahmat. Jadi Kang Iqbal tidak tahu masalah ini. Aku, aku udah tahu dari kamu, San. Sekarang sudah tahu, kan? Jadi aku minta Kang Iqbal jauhin dengan Aisyah. Ini demi kebaikan Kang Iqbal sendiri. Hasan muncul selalu menjadi sebagai, apa namanya, pembawa informasi. Selalu muncul sebagai pembawa informasi untuk Iqbal apa saja yang telah terjadi ataupun yang harus dilakukan di pesantren ini. Dia begitu care terhadap Iqbal. Dia begitu care terhadap Iqbal dan selalu mengingatkan Iqbal. Nah ini sebetulnya, kenapa hal ini terjadi terhadap Hasan? Itu karena sepertinya memang dia cukup, apa namanya, cukup tertarik atau cukup simpati terhadap pemikiran-pemikiran Iqbal di dalam menilai sesuatu. Sang Iqbal, lihat apa? Zainab. Dia lagi, dia lagi. Please, San. Tolong beritahu aku siapa dia. Aku males membahasnya, Kang. Kenapa, San? Mata hati dan pikiranmu, Kang. Sudah digelakkan oleh nafsu syahwat. San, San. Tunggu, San. Oke, oke aku terima tuduhanmu. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Menurutmu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk apa? Bukankah untuk saling mengenal? Laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki. Sekarang giliran aku bertanya padamu, Kang. Apakah Kang Iqbal mau menikahi Zainab? Antum tidak bisa menjawab, Kang. Inilah yang lebih menguatkan nilainku terhadapmu. Bahwa Antum sudah dikuasai oleh nafsu. Bukan oleh akal. Bukan oleh hati. Sudahlah, Kang. Kembalilah pada Quran dan hadis. Banyak pelajaran yang masih menunggumu. Hapus Zainab dan pikiranmu. Dan itu pun terlihat pada saat Iqbal mendapatkan satu tekanan di mana dituduh melakukan hal-hal yang memalukan pesantren. Dia sepertinya berpihak kepada Iqbal. Dan terlihat di saat Iqbal akan meninggalkan pesantren Hasan pun menyampaikan keinginannya untuk ikut sama Iqbal dan ikut sama Iqbal untuk belajar sama Iqbal. Nah ini menarik sekali. Dan Afandi di dalam memerankan perannya sebagai Hasan cukup konsisten terhadap karakternya mulai dari awal ketika pertama kali bertemu dengan Iqbal hingga di akhir hingga di akhir di mana saat-saat Iqbal akan meninggalkan pesantren. Kita bertemu tidak bisa. Tapi sayang, kita berpisah dalam perbedaan seperti ini. Tapi akhirnya tetap sahabat dan teman sejatiku. Maafkan segala kesalahanku, Kang. Semoga Allah bersama sahabat semuanya. Amin. Kang Iqbal mau kemana? Walau walau walau. Aku belum tahu mau kemana, Hasan. Aku mau ikut, Kang. Kamu mau ikut aku? Iya. Kenapa ketawa, Kang? Pokoknya aku mau ikut. Hatiku yang mendorong untuk ikut denganmu. Aku mau belajar agama padamu. Aku serius, Kang. Aku mau ikut. Enggak, Shay. Tempatmu bukan di sisiku. Kamu akan menuju Allah melalui pesantren ini. Ini sebetulnya kenapa saya tertarik mengulas pemain-pemain Genta Buwana. Karena hampir semua pemain-pemain di Genta Buwana itu memiliki disiplin yang sama. Apakah dia bermain sebagai apapun, sekecil apapun perannya di dalam film ataupun di dalam FTV dan series yang diberikan oleh Pak Budi itu mereka bermain dengan total. Dia tidak pernah melihat peran itu kecil atau peran itu hanya muncul beberapa scene. Dia tidak melihat itu. Tetapi bagaimana dia memerankan peran yang kecil itu sehingga muncul menjadi sesuatu yang memang memberi kesan. Sama seperti halnya yang diperlihatkan oleh Afandi di dalam memerankan Hasan bagaimana kemisterinya itu muncul sekali dengan Iqbal ataupun dengan bagaimana hormatnya dia terhadap Neng Aisyah gitu ya pada saat dititipkan surat oleh Iqbal untuk disampaikan kepada Neng Aisyah dia dengan melaksanakan tugas itu dengan cara-cara yang tetap menghormati Neng Aisyah. Nah dia menaruh surat lewat dari balik tirai gitu ya. Nah kunci daripada kesuksesan daripada pemain-pemain gentabuana adalah dia mampu membangun kemisteri antara pemain dengan pemain yang lain sehingga mereka bisa memainkan dengan baik. Karena persoalan seni perang itu ada pada persoalan bagaimana kita memunculkan kemisteri itu sehingga terjadi aksi dan reaksi. Karena sangat tidak mungkin seorang pemain bisa memberi aksi atau reaksi daripada lawan mainnya apabila dia tidak bisa membangun kemisteri itu. Nah itu kuncinya. Oke semoga bermanfaat. Itulah tadi ulasan saya tentang Afandi. bagaimana dia bermain di dalam film saya yaitu Syahadat Cinta. Dia mampu membangun kemisteri itu dan dia mampu memerankan peran itu secara konsisten. Demikian ulasan saya tentang Afandi di dalam Syahadat Cinta. Masya Allah kamu menantang nafsu ku Zainab. Jika hati yang membawa cintamu kepadaku maka kau pun harus mencium hatiku. Sampai jumpa. Mendoza.